Halo, Assalamualaikum semua Kembali lagi di channel aku Rivel The Love Vega Oke guys, karena banyaknya request untuk membuat Cuko ataupun kuah PMP Jadi di video kali ini aku akan bikinkan Tutorial bagaimana cara membuat Kuah atau cuko PMP khas Palembang Juga beserta bumbu tabur yang aku gunakan ya Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorial Pembuatan Untuk membuat kuah ataupun cuko PMP ini Bahan-bahan yang diperlukan Pertama disini aku udah siangkan 250 gram gula merah Disini aku pake gula merah khusus PMP Yang warnanya hitam seperti ini Atau boleh diganti dengan gula aren Kemudian 1 genggam cabai rawit merah 6 siung bawang putih 1 sendok teh garam Dan asam jawa secukupnya Untuk airnya disini aku gunakan 300 ml air Dan disini juga aku siapkan 50 gram kudang rebon Oke guys, cuman ini aja ya Bahan-bahannya yang aku gunakan untuk membuat kuah dan juga bumbu tabur PMP Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama kita panaskan wajan Kemudian kita tuangkan udang rebon yang sudah dibersihkan Setelah itu langsung aja kita sangrai Sampai udang rebonnya ini matang Nah, ciri-cirinya matang Warnanya sudah sedikit berubah Dan kalau misalkan diaduk-aduk Udang rebonnya ini sudah berubah menjadi perak ya Oke guys, kurang lebih seperti ini ya Udang rebonnya sudah ringan dan sudah perak ketika diaduk-aduk dibolak-balik seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Langkah berikutnya kita siapkan chopper Lalu kita pasang dua mata pisaunya Setelah itu langsung aja kita masukkan udang rebon yang sudah disangrai tadi ke dalam chopper Nah ini udang rebonnya akan kita blender ya Supaya teksturnya menjadi halus ataupun menjadi bubuk Untuk choppernya disini aku pakai chopper dari Mitochiba Yang bisa menghaluskan makanan dalam waktu yang sangat singkat Langsung aja kita tutup dan kita pasang mesin chopper diatasnya Untuk cara kerjanya tinggal kita tekan aja seperti ini Gak perlu lama-lama ya guys Cukup sebentar aja Kemudian kita matikan dan bisa dilihat sendiri Hasilnya sudah bisa lembut ataupun bisa halus sampai seperti ini ya Dalam waktu yang singkat bisa halus seperti ini Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah disiapkan Setelah itu kita tuangkan cabai rawit merah dan juga bawang putih Oke kita tutup lagi dan kita pasang lagi mesin chopper diatasnya Nah perbedaannya chopper dan blender Jadi gini ya guys Untuk chopper itu bisa menghaluskan bumbu tanpa menggunakan air Tapi kalau misalkan blender ini harus pakai air ya guys Nah bisa kalian lihat sendiri ya Ini tanpa air tapi dengan waktu yang singkat bisa halus seperti ini Hasilnya Setelah itu kita tuangkan 300 ml air ke dalam panci Lalu masukkan gula merah yang sudah disiapkan tadi Dan kita lelehkan terlebih dahulu Oke setelah itu kita masukkan juga asam jawa Lalu kita aduk dan kita biarkan dulu sampai mendidih Setelah mendidih Setelah mendidih kemudian kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Lalu aduk-aduk sebentar Setelah itu tambahkan garam dan kita aduk-aduk lagi Kemudian kita diamkan sampai mendidih Setelah mendidih kita aduk-aduk sebentar Matikan api kompornya Lalu kita biarkan sampai dingin Setelah dingin langsung aja kita saring Supaya kuah dan ampasnya ini terpisah ya Nah kalau udah disaring seperti ini Kuah pempe ataupun cokom pempe ini udah siap untuk disajikan Gimana guys cara membuatnya gampang banget kan Dan untuk cara menyajikannya bisa dituangkan ke dalam mangkuk terpisah seperti ini Atau langsung dikucurkan pada pempe yang sudah digoreng dan dipotong-potong Nah selain itu kuah ataupun cokom pempe ini juga biasanya sih aku cocol dengan cireng Martabak telur ataupun gorengan lainnya Ini rasanya enak banget ya Dan untuk bumbu taburnya bisa ditaburkan di atas pempe Atau bisa dicampurkan langsung ke dalam kuah ataupun cokom pempe Pokoknya kalau udah ditaburkan bumbu taburnya Ini rasanya gemblen banget, enak banget Meskipun pempe yang kita buat tanpa ikan Oke guys semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel aku Supaya kalian update terus video-video terbaru dari channel aku Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba, dan salamualaikum semua